Perkenalkan nama saya Eliana, Angkatan keempat, Kelompok 4, Kolongan 2, NDH 41, peserta latihan dasar CPNS 2022 Kabupaten Bulukumba. Kali ini saya akan mempersembahkan kegiatan aktualisasi yaitu sosialisasi SOP, Pre dan Post Conference Keperawatan yang saya lakukan di Ruang Keperawatan Melati, Rumah Sakit Haji Andi Sultan dan Raja. Pembahasan pertama yaitu pengertian, pada conference itu terdapat dua yaitu pre-conference dan post-conference. Pre-conference dilakukan yaitu diskusi tentang aspek klinis yang dilakukan setelah operan dan sebelum melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien. Sedangkan post-conference yaitu diskusi tentang aspek klinis sebelum operan ke SIP selanjutnya dan setelah melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien. Ada pun tujuan dari pre-conference keperawatan yang pertama mengembangkan kemampuan perawat dalam berpikir kritis untuk pengambilan keputusan yaitu berkomunikasi dengan teman sejawat serta menumbuhkan kepercayaan diri dalam menjalankan tugas. Yang kedua yaitu mewujudkan komunikasi yang efektif antara perawat dalam mendukung upaya pencapaian sesaran keselamatan pasien dengan merencanakan penyampaian informasi yang berkesenambungan. Selanjutnya pada tujuan post-conference yaitu pertama mendiskusikan pengalaman klinik dan menanyakan rencana klinik yang telah dilakukan serta kendala apa yang ada. Yang kedua mengevaluasi hasil asuhan keperawatan yang telah disusun pada pre-conference tadi dan telah diimplementasikan ke pasien. Yang ketiga meningkatkan koordinasi dalam rencana tindak lanjut pemberian asuhan keperawatan. Yang keempat mewujudkan komunikasi efektif antara perawat dan mendukung upaya pencapaian sesaran keselamatan pasien dengan merencanakan penyampaian informasi yang berkesenambungan. Pada pre- dan post-conference keperawatan diatur dalam kebijakan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Yang kedua Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Dan yang ketiga Keputusan Direktur Rumah Sakit Haji Andi Sultan Dian Raja tentang pemberlakuan tindakan keperawatan Rumah Sakit Haji Andi Sultan Dian Raja Buluk Pumbah Hadapi waktu pelaksanaannya itu 10-15 menit. Prosedur pelaksanaan pre-conference yang pertama Perawat penanggung jawab asuhan membuka acara dan doa Selanjutnya melaporkan hasil evaluasi yang telah dilaporkan oleh SIF sebelumnya Ketiga perawat penanggung jawab asuhan membagi tugas kepada perawat pelaksana dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki dan memperhatikan keseimbangan kerja Yang ketiga PPJA menanyakan kepada perawat pelaksana tentang rencana tindakan keperawatan apa yang akan diberikan untuk pasien asuhan masing-masing Yang keempat PPJA mendiskusikan kembali serta mengarahkan perawat pelaksana untuk tentang masalah yang terkait dengan perawatan asuhan masing-masing Yang keenam PPJA mengklarifikasi kembali kesiapan perawat pelaksana untuk melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien masing-masing seperti tanggung jawabnya Dan yang terakhir yaitu memberikan reinforcement atau timbal balik, umpan balik setelah itu menutup acara conference Ada pun prosedur pelaksanaan pada post conference yaitu pertama PPJA membuka acara dan dilanjutkan dengan doa Yang kedua PPJA menanyakan hasil asuhan keperawatan kepada perawat pelaksana Ketiga PPJA menanyakan kendala apa yang terjadi saat melaksanakan setiap rencana asuhan yang telah dibuat saat pre-conference Yang keempat PPJA menanyakan tindak lanjut asuhan pasien yang akan dilaporkan ke SIF selanjutnya Dan kelima PPJA memberikan umpan balik setelah PPJA menutup kegiatan post conference Sekian itulah tadi materi sosialisasi tentang pre dan forest conference Terima kasih